Intro Bang Daniel, kami ingin mengetahui informasi terakhir Apakah Pak Taufik Kurniawan masih bagian dari tim Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandir? Kemarin itu Mas Abraham, saya dihubungi oleh teman-teman PAN Menyampaikan bahwasannya Pak Taufik Kurniawan meminta untuk mengundurkan diri Intro Sebagai salah satu anggota Dewan Pakat Jadi tentu kami menerima pengunduran diri Pak Taufik Dan kemudian mempersilahkan beliau fokus pada kasus hukum yang sedang beliau hadapi Oke, terlepas dari itu sudah tidak berstatus lagi dalam tim Badan Pemenangan Prabowo-Sandir Kami ingin tahu tanggapan dari tim Badan Pemenangan sendiri atas kasus yang menimpa dirinya seperti apa? Tentu kami menyerahkan hal ini sepenuhnya pada proses hukum ya Jadi itu kan posisi beliau sebagai anggota DPR dan posisi beliau juga sebagai wakil ketua DPR RI Jadi ini tidak ada kaitan dan tidak ada kena mengena dengan Kasus ini apalagi kasus itu adalah kasus yang lama ya yang dialami oleh Mas Taufik terkait dengan Bupati Kebumen Jadi tidak dalam posisi beliau sebagai anggota BPN Oke, tapi soal bahwa ini tidak ada kaitannya dengan tim BPN Bagaimana kemudian BPN mencermati proses hukum yang dihadapi oleh beliau Mulai dari pemeriksaan saksi kemudian sampai pada akhirnya menjadi seorang tersangka bersama dengan Bupati Kebumen? Ya, tidak ada masalah, jadi silahkan saja proses hukum itu dilanjutkan Sama dengan misalnya banyak politisi dari Pak Jokowi, tim dari PDIP dan segala macam Semuanya kami bersepakat untuk menyalahkan itu pada proses hukum tanpa perlu ikut campur tangan ya terkait dengan penanganan hukum Ada pretensi atau kecurigaan tertentu pada penegak hukum atas proses hukum yang sedang berlangsung di tengah gegap gempitanya kontestasi Pilpres? Tentu kami sejak awal berharap proses hukum itu bekerja secara adil dan berkeadilan Jadi kami sementara ini dalam kasus ini tidak punya pretensi untuk menuding ada politisasi dan sebagainya Toh dari kubu Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf juga lebih banyak ya yang baru-baru ini ditangkap politisi PDIP dan segala macam Oh iya, punya dong lebih banyak sekali dan kami baru ini siapapun itu selama itu dilakukan secara adil dan berkeadilan kami mendukung sepenuhnya Sebetulnya sosok Taufik Kurniawan dalam pemenangan Prabowo Sandi seperti apa, sesentral apa mengingat bahwa memang posisinya cukup strategis ya Wakil Ketua Dewan Pakar? Mas Abraham, Pak Taufik itu belum bertugas sama sekali karena Dewan Pakar juga kan beliau sibuk di DPR Jadi Dewan Pakar itu juga masih dalam posisi status begitu belum bekerja secara maksimal jadi tidak ada masalah buat kami Jadi seperti catatan saya sebutkan tadi kami tetap mendukung penuh KPK dalam posisi menegakkan hukum yang adil dan berkeadilan Kalau ada di tim BPN yang punya indikasi terkait dengan kasus korupsi tidak usah ragu kami akan dukung penuh Pak Prabowo, Bang Sandi berulang kali menyebutkan Tidak usah khawatir terkait dengan penegakan hukum selama itu tadi tidak melakukan politisasi terhadap hukum tidak menggunakan alat negara untuk kepentingan politik Ada indikasi karena sana? Oh ada indikasi bukan dalam kasus Pak Taufik ya dalam banyak beberapa kasus kasus-kasus hukum Kemudian dalam kait dengan politik kampanye kita misalnya kan banyak indikasi aparatus hukum Ya institusi alat negara yang mungkin disalahgunakan atau memang berpetensi ke sana Anda melihat apakah Polri kejak sana atau KPK Yang betul yang punya potensi melakukan itu kan tentu pertahanan karena mereka punya resources polisian, mereka punya kejasaan dan sebagainya Tak hanya dadil, tim kampanye nasional Jokowi Maruf, Ruhut Sitompul sepakat bahwa penegakan hukum harus objektif Sebagai penegak hukum yang kredibel, Ruhut optimis KPK mampu bertugas dengan lugas Bang Ruhut kami ingin mengetahui apa komentar Anda soal penersangkaan Taufik Kurniawan Yang merupakan seorang Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional sekaligus juga Wakil Ketua Dewan Pakar Pemenangan Prabu Sandi atas kasus korupsi di Kubumen Apa yang dialami oleh Taufik Wakil Ketua DPR dan juga pimpinan daripada Partai Amanat Nasional Dan juga salah satu pakar daripada tim sukses Prabowo Sandi Saya rasa sekali lagi hormat saya kepada KPK salut Jangan main-main Siapapun punya dua alat bukti yang kuat Cidup, termasuk juga yang di lingkungan kami Kalau ada, kenapa? Karena itu, kalau dari pihak sana merasa Kok hanya kami? Percayakan kepada KPK Ingat, itu KPK loh Jangan kalian ajari ikan berenang KPK tahu siapa yang akan Diciduk kaitan dengan korupsi Rakyat miskin karena ula para koruptor Ya? Kan dalam terminologinya Taufik Kurniawan menyebutkan bahwa ada komitmen fee Dari sekitar 100 sekian miliar Dana perimbangan yang disalurkan dari kas negara ke Harusnya ke kas daerah di Kebumen itu Ada sekitar 3-5 persen itu Sekitar 3, sekian miliar yang udah diminta oleh Taufik Kurniawan Itu diistilahkan untuk kawan-kawan Nah ini sekarang bang Kawan-kawan yang dimaksud ini Disebutkan bisa menyesar siapa saja Bisa saja dari kubu yang saat ini termasuk dalam pemenangan Jokowi Maruf Komentar anda soal ini Jadi dari pihak Pak Prabowo Pak Sandi Tim suksesnya Ketua dalam hal ini Jubir Saudara Siman Junta Seolah-olah ya Kaitan dengan dana ini Ada juga kawan-kawan keciprat Ya dari pendukung kami Percayalah Pak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia ke-7 Tidak main-main untuk itu Kami sudah membuktikan kok Kurang apa pendukung kami Setia Novanto Ketua DPR Ada dua alat bukti Sekarang udah masuk ada di Suka Miskin Begitu juga Kalau memang ada Laporkan Taufik Nyanyi kau Nyanyi Jangan diam aja Tapi aku takut kalau kau nyanyi Ada juga lingkungan kau lagi yang tambah kena Kan itu aja masalahnya Bang Sosok Pak Taufik Kurniawan ini kan sosok yang strategis ya jabatannya Di Wakil Ketua DPR Kemudian juga peran sentralnya di Partai Amanatusional termasuk di Pemenangan Prabowo Sandi Apakah ini artinya menguntungkan bagi pihak Jokowi Maruf? Ya enggak kalau kami enggak Kami jujur saja ya Apa yang dialami Taufik Ya apalagi saya Pernah duduk di PR Bener apa yang dikatakan Abraham Usama Waktu dia Ketua DPR Eh Ketua KPK Di DPR itu kan Nasib aja Kalau ada yang belum ketangkap Rata-rata memang ada kok yang terlibat dengan itu Cuma Mereka belum naas Yang naas ya salah satu Taufik Nah jadi Taufik kalau ada yang kau lihat yang sebenarnya bisa dinaaskan Nyanyi kau Ya jangan main-main Nyanyi Biar kau bisa justice kolaborator Kan begitu Mendukung penuh penyidikan KPK Partai Amanatusional pun tengah merumuskan kandidat pengganti Taufik Di kursi Wakil Ketua DPR Penahanan dari Pak Taufik Kurniawan sesungguhnya tidak perlu dilakukan Atau Terima kasih.